Ganjar Pranowo Capres nomor urut 3 menyatakan bahwa Indonesia tetap konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini disampaikan oleh Ganjar dalam debat ketiga Pilpres tahun 2024, Minggu 7 Januari 2024. Kita tidak pernah menghupakan kewajiban Indonesia untuk tetap setia pada kesepakatan yang telah diambil sebelumnya, ujar Ganjar dalam segmen awal debat. Dekolonisasi yang dilakukan mendorong meyakinkan kita semua untuk membebaskan seluruh bangsa tanpa boleh mengintervensi satu dengan yang lain. Dan inilah komitmen kita pada kemerdekaan Palestina yang kita dukung terus-menerus, kata dia. Bagaimana faktanya? Dilansir dari situs kompas.id, Indonesia adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina. Pada 19 Oktober tahun 1989, dukungan resmi ini diwujudkan melalui penanda tanganan komunike di Jakarta antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Palestina Faroub Kadhomi. Selain pengakuan diplomatik, Indonesia juga secara berulang memberikan bantuan kepada Palestina. Dalam konteks konflik terkini antara Palestina dan Israel, Indonesia terus menegaskan komitmennya pada Forum Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi secara jelas menyatakan dukungan Indonesia terhadap Palestina di pertemuan Dewan HAM PBB pada 11 Desember tahun 2023. Sebagai anggota terpilih Dewan HAM PBB, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk melalui peningkatan kontribusi ke UNWRA sebesar tiga kali lipat.